Intro Assalamualaikum Wr Wb Sekarang, untuk video yang kedua, sedikit saja mengenai penjelasan tujuan dan unsur iklan, slogan, dan poster. Iklan, slogan, dan poster. Di sini ada ketiga gambar, contoh, iklan, slogan, dan poster, yang mungkin ini sudah kalian lihat di video sebelumnya, untuk menekankan lagi. Tetapi, kita sekarang akan fokus kepada tujuan dan unsur-unsurnya. Oke, nah nanti mungkin ada unsur-unsur yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu unsur-unsur pada iklan. Tetapi unsur-unsur itu merupakan unsur-unsur yang menjadi ciri khas daripada iklan. Nanti akan ada unsur-unsur pembentukannya. Jadi beda, yang ini adalah, yang kemarin adalah unsur-unsur yang merupakan ciri-ciri daripada iklan tersebut secara fisik. Namun nanti adalah unsur-unsur dari luar yang mendorong apa syarat-syarat sebuah iklan itu terbentuk. Ya, jadi kita bedakan dulu unsur-unsur yang kali ini akan dibahas. Nanti ada juga unsur slogan dan unsur poster. Jadi apa unsur-unsur atau ciri-ciri iklan yang membedakannya dengan slogan dan poster? Nanti kita akan bahas di sini. Sekaligus apa yang membedakan ciri-ciri atau unsur-unsur iklan yang kemarin kita bahas dengan unsur-unsur membentuk iklan. Nah, nanti akan kita bahas. Oke, selanjutnya. Iklan, slogan dan poster memiliki perbedaan unsur. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Yang sama sudah bisa kita lihat di sini. Yaitu bahwa iklan, slogan dan poster sama-sama memakai kata-kata di dalam pembuatannya secara fisik. Nah, sekarang yang membedakannya apa? Gambar pada iklan itu ada ketika iklan itu, kemarin ibu jelaskan, ketika iklan itu adalah iklan di media cetak. Nah, gerak itu ada ketika iklan itu di media elektronik. Suara juga ketika iklan itu di media elektronik. Jadi, unsur ini disesuaikan dengan medianya. Nah, iklan memiliki ciri yang sangat luas. Karena iklan bisa dipajang di jalan, dia bisa ditunjukkan di koran, juga bisa di media elektronik, baik itu di internet, televisi maupun radio. Nah, karena luasnya media penyampaian iklan ini, maka memang unsur-unsurnya pun menjadi banyak. Kemudian slogan, slogan itu tidak memakai unsur gambar. Sebenarnya kalau kamu ingin memakai unsur gambar, artinya kamu sudah memakai bantuan poster di dalam slogan kamu. Boleh kamu membuat slogan, lalu slogan itu ditambahkan gambar, tetapi gambar itu sendiri sudah merupakan poster. Jadi, poster dan slogan bisa disatukan. Nah, slogannya adalah kata-katanya. Posternya adalah kata-kata dan gambar. Ya, jadi sekali lagi, kalau nanti kamu menemukan slogan yang memiliki gambar, maka gambarnya itu bukan slogannya. Slogan hanyalah kata-katanya, tetapi gambarnya adalah bagian dari poster, yang poster itu sudah terdapat kata-kata, tapi kata-katanya adalah kata-kata slogan. Slogan, karena berupa kata-kata, bisa juga disuarakan. Mungkin ini dipakai di dalam televisi, ataupun radio, ataupun media internet. Ketika ingin ada sebuah lembaga yang mungkin ingin mengajak masyarakat, misalnya kalau di televisi ada sebuah lembaga bidang kesehatan, ingin menampilkan menteri kesehatan mengajak masyarakat untuk hidup sehat dalam masa wabah COVID-19, misalnya. Maka, slogannya adalah dengan kata-kata, semboyan, moto yang mendorong masyarakat untuk termotivasi agar hidup sehat. Maka, bisa dikatakan kebersihan adalah sebagian dari iman, misalnya. Nah, slogan itu, itu dipakai oleh kesehatan tersebut di dalam iklan lembaganya untuk mendorong masyarakat, memotivasi masyarakat bahwa kita harus hidup sehat. Nah, jadi, bisa saja di dalam iklan itu ada slogannya, kata-katanya. Jadi, slogan itu adalah kata-katanya, kata-kata emasnya, kata-kata peribahasanya, kata-kata yang memotivasinya. Ya, pastinya bahasanya harus menarik. Nah, poster, poster ini sangat kuat kata-katanya. Tetapi, poster, karena dia ditujukan untuk kepentingan umum, dan dia memiliki tujuan, maka poster sendiri memang memiliki kata-kata, walaupun kata-kata itu sedikit. Mungkin saja di dalam poster itu ada sebuah gambar ajakan, tetapi kalau tidak ada kata-kata, orang yang mengajak, orang yang diajak tidak paham. Itu gambar apa? Mungkin dikira itu gambar biasa saja. Maka, dibuatlah kata-kata sehingga orang paham maksud daripada gambar tersebut. Jadi, kata-kata juga cukup penting di dalam poster untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa sebetulnya gambar ini bertujuan untuk apa. Tetapi, poster itu sendiri sudah menampilkan maksud tertentu. Kamu buat poster lomba. Tidak ada kata-katanya, tetapi orang paham maksudnya. Nah, itu kemungkinan karena gambar di dalam poster adalah yang paling utama. Tetapi, jika kamu mengharapkan masyarakat atau orang lain memahami poster kamu, alangkah baiknya diberikan sedikit kata-kata yang menarik. Tapi sedikit tidak panjang-panjang. Nah, jadi di dalam tabel ini, maka kita sudah tahu unsur apa yang ada di dalam iklan, slogan, dan poster sekaligus kita tahu apa yang membedakan antara iklan, slogan, dan poster dari melihat unsur-unsur ini. Perbedaannya, kalau ditanya apa perbedaan iklan dan slogan, slogan itu mengutamakan kata-kata. Tetapi, iklan bisa beragam macam cara. Tidak hanya kata-kata, tetapi bisa melalui gambar, gerak, suara. Dan poster itu lebih mengutamakan gambar. Jadi poster, salah satu yang membedakannya dengan iklan dan slogan adalah poster dipajang di tempat-tempat umum. Dan dia medianya adalah media cetak. Kalau di media elektronik, maka poster tidak bisa menjadi menonjol. Jadi poster itu memang dia media-media cetak. Jadi dia tidak dimungkinkan untuk masuk ke dalam media elektronik. Jadi poster, dia memang lebih baik dipajang di tempat-tempat umum. Mungkin kamu melihat di jalan raya banyak gambar-gambar yang bagus, yang menarik perhatian. Nah, itu adalah poster. Jadi poster ini sangat terbatas media ini. Oke, nah tujuan. Tujuan daripada iklan, slogan, dan poster itu sama saja. Yaitu sebagai media persuasif. Atau media untuk mengajak kalayak. Apa itu kalayak? Masyarah, masyarakat. Agar berbuat sesuatu. Jadi, kalau ditanya, apa sih sebetulnya tujuan kita membuat iklan, slogan, dan poster? Yaitu untuk mengajak masyarakat agar berbuat sesuatu. Nah, sekali lagi, kita pahami bahwa tujuan, iklan, dan slogan, maupun poster, Itu adalah mengajak kalayak atau masyarakat agar berbuat sesuatu. Persuasif itu apa? Mengajak. Bahasa persuasif adalah bahasa mengajak. Jadi, sering kamu mendengar persuasif mungkin dulu, misalnya, kalau ada yang mengatakan, apa itu kalimat persuasif? Yaitu kalimat ajakan. Apa itu kata-kata persuasif? Yaitu kata-kata ajakan. Contohnya apa kata-kata persuasif? Ayo. Itu kata-kata persuasif. Ya, kalimat persuasif. Ayo, pakai baju ini. Nah, itu kalimat. Berarti sudah membentuk satu kalimat. Jadi, persuasif adalah sesuatu yang ada unsur ajakannya. Oke? Nah, unsur pembentuk iklan. Tadi ibu sudah katakan bahwa iklan itu memiliki unsur-unsurnya, Nah, tetapi unsur yang dimaksud tadi, itu adalah unsur dari segi fisiknya atau ciri-cirinya. Nah, sekarang unsurnya adalah unsur yang membentuknya. Yaitu syarat-syarat atau bagaimana cara supaya iklan itu bisa tampil di masyarakat. Satu adalah sumber. Artinya, sumber adalah pemasang iklannya. Siapa yang mau memasakkan iklan ini? Sumbernya dari mana? Apakah dari lembaga pemerintahan? Apakah lagi dari lembaga dari perusahaan komersial? Nah, siapa? Misalnya, iklan perpustakaan. Maka sumber atau pemasang iklannya adalah lembaga perpustakaan. Yang kedua adalah pesan. Apa yang ingin disampaikan? Dalam iklan perpustakaan, yang ingin disampaikan adalah agar masyarakat mau membaca. Mau membaca, membuka wawasan di perpustakaan. Dan yang ketiga adalah media. Apa saja tempat-tempat yang bisa digunakan untuk menampilkan iklan ini? Kenamanya media. Lalu yang keempat adalah penerimanya. Tentunya, ketika membuat iklan harus tahu siapa yang akan menjadi sasaran untuk menerima informasi iklan tersebut. Jadi, kita harus sudah tahu juga. Dan yang kelima, efek. Apakah ada ketika perubahan? Karena ini iklan. Iklan adalah ajakan, persuasib. Yang namanya bahasa persuasib atau ajakan, itu harus ada efek kepada orang lain. Apakah mereka mau menerima ajakan kita? Kamu mengajak teman kamu pergi ke kantin. Tentunya, kamu pakai bahasa-bahasa ajakan yang mendorong supaya teman kamu mau diajak. Kalau kamu tidak merasa punya efek kepada teman kamu dan tidak ada perubahan, maka berarti bahasa ajakan kamu belum memenuhi. Jadi, harus dengan bahasa yang lain. Nah, jadi harus ada efek, harus dipikirkan. Apakah ada perubahan kepada orang lain ketika saya mengajak atau saya menampilkan iklan ini. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik. Nah, ada tanggapan, respon. Itu sebetulnya hampir sama dengan yang poin kelima tadi, yaitu efek. Hampir sama, umpan balik. Nah, kalau efek sebetulnya apakah ada perubahan, tapi perubahan itu tidak harus di kita. Tapi kalau umpan balik, dia harus ada perubahan di kita juga harus ada efeknya. Jadi, kalau efek tadi hanya efek kepada si penerima iklan, orang yang membaca iklan, tetapi umpan balik juga harus ada efeknya ke kita. Berarti kita yang membuat iklan itu. Kamu, misalnya perpustakaan tadi, apa umpan balik yang diharapkan dari iklan tersebut? Yaitu, masyarakat mau membaca di perpustakaan. Masyarakat mau meminjam buku dan mau membuka wawasan dengan membaca. Nah, itu adalah umpan baliknya. Kemudian, selanjutnya mungkin kita akan mempelajari mengenai jenis iklan, cara menyimpulkan teks iklan, dan pola pengembangannya. Masih banyak sekali ya. Tetapi ini tentu tergantung daripada ketersediaan waktunya. Untuk apakah memang memungkinkan. Tetapi untuk ujian mid semester ini tidak dulu. Jadi, kita hanya sampai kepada pengertian, tujuan, dan unsur iklan untuk materi di mid semester kali ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!